Saya berani bilang kalau hewan ini bukan marmut, sebagian besar dari penonton mungkin akan keberatan atau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Yang Anda saksikan sekarang adalah sekelompok makhluk di mana mereka terlihat seperti hewan peliharaan yang bagi kebanyakan orang mungkin lebih dihargai karena bentuknya yang cantik, imut dan mengemaskan. Tapi ceritanya akan berbeda saat Anda pergi ke Peru, di negara yang merupakan bagian dari benua Amerika bagian selatan ini, mereka salah satu ternak unggulan yang dikembang biakan untuk dagingnya dan telah menjadi kuliner khas di sana sejak periode kerajaan Inca. Ini adalah hewan ternak yang secara luas dikenal sebagai guinea pig atau babi gini. Meskipun dinamai demikian, mereka sama sekali tidak terkait dengan babi dan tidak punya hubungan dengan negara gini di Afrika Barat. Asal usul nama yang disematkan oleh penduduk Amerika Serikat ini sendiri masih belum jelas. Mereka juga dikenal dengan nama Cavalery Domestic dan merupakan spesies hewan pengerat yang termasuk dalam genus Cavia dan famili Cavidae. Maka dari itu, orang-orang Eropa cenderung menggunakan kata kefi atau kepi untuk mendeskripsikan hewan dari genus dan famili tersebut. Mereka berasal dari Andes di Amerika Selatan. Studi berdasarkan biokimia dan hibridisasi menunjukkan bahwa mereka adalah hewan peliharaan yang tidak secara alami ada di alam liar, menandakan bahwa kedekatan mereka dengan manusia sudah berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Keturunan dari spesies pengerat yang berkerabat dekat dengan mereka mungkin hanya Cavia Sudi dan Capibara yang beberapa waktu lalu sering disebut sebagai Maspro. Seperti yang saya sebutkan di awal, di Peru mereka dijenakan sebagai ternak untuk sumber daging dan disematkan dengan nama lokal Cui atau Cuyicola. Untuk itu, alangkah baiknya jika dalam sisa video ini saya menggunakan nama Cuyicola supaya tidak lanjut banyak menyebutkan kata babi yang sebenarnya tidak relevan dengan hewan ini. Ditambah, di Indonesia beberapa jenis Cuyicola yang lebih kecil juga sering diasosiasikan sebagai marmut dan terkadang disebut sebagai tikus Belanda. Bahkan sudah ada beberapa peternak di Indonesia yang juga mulai serius membudidayakan hewan jenis ini sebagai ternak pedaging. Tapi saya punya sedikit penjelasan, meskipun sama-sama pengerat atau rodensia, Cuyicola hanya kerabat jauh dari marmut dan tidak memiliki kedekatan spesifik dengan hamster apalagi tikus. Terkait penyebutan sebagai marmut atau marmut, Pada penonton, harus sangat memahami seperti apa sebenarnya wujud asli hewan yang disebut marmut tersebut. Marmut yang betul-betul marmut tergolong dalam famili Skiuridae, yang artinya mereka lebih dekat dengan Bajing. Saat saya menyebut Bajing, saya harap para penonton juga sudah bisa membedakan antara Bajing dan Tupai. Karena jika semua harus dijelaskan secara mendetail, maka durasi video ini akan terlanjur panjang. Lebih jauh, marmut juga secara spesifik berada dalam genus marmuta. Untuk membedakannya dengan spesies pengerat yang lain seperti tikus, hamster, dan hewan ternak yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu Cuyicola. Semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik. Terkait bagaimana hukum konsumsi Cuyicola dalam agama Islam, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa hewan ini yang sekali lagi di Indonesia sering disalahartikan sebagai marmut, hukumnya halal untuk dikonsumsi. Namun jika ada yang punya pendapat lain terkait halal haramnya, boleh ketik-ketik di kolom komentar di bawah. Barangkali bisa meningkatkan manfaat dari video ini. Untuk memahami bagaimana petanakan Cuyicola berjalan, kita harus pergi ke Peru. Di negara ini, ada sekitar 68 juta ekor Cuyicola yang dikonsumsi pada tahun 2022. Para peneliti di Peru juga telah berhasil untuk mengembangkan jenis Cuyicola yang jauh lebih besar dan dapat tumbuh lebih cepat. Ras ini juga mulai didistribusikan secara perlahan ke beberapa negara lain di Amerika Selatan, seperti Bolivia dan Ekuador, di mana petanakan Cuyicola juga merupakan hal yang lumrah. Ternak ini terbilang cukup mudah untuk dibelidayakan. Mereka bukan hewan pemberontak sehingga dapat dipelihara dalam kandang yang cukup sederhana. Cuyicola memiliki ukuran tubuh yang mirip dengan kelinci lokal berukuran sedang. Bobot dewasa mereka dapat mencapai 1,3 kilogram. Namun untuk jenis yang lebih besar, bobotnya dapat mencapai 2,5 kilogram. Mereka murni merupakan herbivora, yang artinya hanya mengkonsumsi tumbuhan atau hijauan. Sudah sejak lama, peternak Cuyicola dipandang oleh orang Peru sebagai langkah yang paling ramah lingkungan. Mereka dapat dipelihara dalam lahan sempit serta cepat berkembang biak dan tidak membutuhkan banyak pakan. Pakan mereka sangat mudah didapat. Peternak biasa memberikan pakan yang terbuat dari gandum atau jagung dan juga hijauan seperti sisa sayuran, alfalfa, dan rumput. Sementara untuk skala yang lebih besar, peternak biasa menanam sendiri berbagai tanaman untuk kebutuhan pakan Cuyicola. Persentase keberhasilan betina untuk melahirkan bisa dibilang cukup tinggi. Dan mereka biasa menghasilkan 3-6 ekoran akan sekali melahirkan. Di balik itu, musim penghujan yang berkepanjangan mungkin bisa sedikit menimbulkan masalah bagi Cuyicola karena beberapa penyakit bisa menjangkit. Ditambah, resikonya akan meningkat jika Cuyicola diternakan berdekatan dengan unggas seperti ayam dan bebek. Musim penghujan juga biasanya membuat pejantan menjadi malas. Saking malasnya, mereka sampai tidak mau kawin, yang menyebabkan proses pembiakan bisa menjadi sedikit lambat. Cuyicola juga cukup sensitif terhadap panas, sehingga waktu utama mereka harus dihabiskan di tempat yang teduh dan tidak terkena terik matahari langsung. Maka menyediakan kandang dengan atap yang baik adalah sebuah kewajiban bagi peternak di Peru. Cuyicola mencapai kedewasaan dan siap kawin pada usia 7 minggu, dan akan mencapai bobot ideal untuk dipasarkan pada usia 13 minggu. Ternak ini dikatakan memiliki tingkat protein yang tinggi, rendah lemak, tinggi omega 3, mineral, vitamin, dan mempertahankan asupan zat besi yang sangat penting. Nilai proteinnya sendiri disebut-sebut lebih tinggi dari ayam, kambing, bahkan sapi. Di Peru, secara tradisional Cuyicola biasa dijual dalam bentuk hidup, sehingga pembeli harus menyembelinya sendiri agar dapat diolah lebih lanjut. Di beberapa tempat, Cuyicola yang dipanggang atau diasap juga merupakan kuliner khas pinggir jalan. Sementara di kota-kota besar seperti Lima, daging Cuyicola biasa disajikan di restoran sebagai makanan kelas atas. Sentra budidaya Cuyicola terbesar di Peru berada di region San Martín, yaitu sebuah wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah 51.253 km persegi. Di wilayah ini saja, ada sekitar 25 juta Cuyicola yang dikonsumsi dan didistribusikan pada tahun 2022. Beternak Cuyicola juga merupakan hal umum pada daerah pedesaan di Peru. Meskipun hanya dalam skala rumah tangga dan kebanyakan dilakukan oleh para ibu, namun menurut mereka, ini adalah budaya yang terus terjaga dari generasi ke generasi. Yang unik adalah bahwa para peternak Cuyicola tradisional di Peru bisa menyangkal jika ada yang mengatakan bahwa ternak mereka disebut sebagai hewan pengerat, apalagi jika diasosiasikan dengan babi. Bagi mereka, Cuyicola adalah hewan yang sama dengan kelinci yang menurut legenda diturunkan oleh dewa untuk menggantikan ternak kelinci yang terserang wabah pada masa kerajaan Inka. Sayangnya, hal itu hanyalah cerita rakyat yang kebenarannya tentu sangat meragukan. Tapi begitulah kehidupan, dimanapun kita berada, akan selalu ada legenda turun-temurun yang mengiringi. Memang sejak dulu, Cuyicola ada sebagai bagian dari sejarah di Peru. Mereka biasa dinikmati oleh bangsawan Inka, bahkan digunakan untuk meramal masa depan atau sebagai pengorbanan. Sebuah lukisan religius yang sangat terkenal di katedral Cusco yang terletak di kota Cusco di Peru, memperlihatkan jesus dan murid-muridnya berbagi makan malam dengan menu utama Cuyicola. Bahkan ada juga permainan judi yang sangat populer bernama Tombola de Cuyicola, di mana permainan ini terdiri dari area berbentuk lingkaran dengan beberapa kotak bernombor. Pemain bertaruh pada kotak angka yang akan dimasuki Cuyicola. Siapapun yang memilih nomor yang benar, akan memenangkan hadiah yang sesuai. Bagaimana menurut Anda informasi tentang petanakan Cuyicola di Peru dalam video ini? Kolom komentar video ini adalah sepenuhnya untuk menonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai bagian akhir video ini. Kita bertemu lagi di video menarik berikutnya. Sampai jumpa.